Favorit saya bukan hape lipat, tapi handheld gaming retro lipat ini Hai guys, dengan saya Ade, jadi kali ini kita mau ngebahas sebuah handheld gaming retro lagi nih guys Dimana ini termasuk yang baru juga ya Dan ini cukup menarik karena dia ini punya desain yang bisa dilipat Penasaran yuk kita, unbox dulu aja Oke, jadi ini dia produknya guys Yang kalau kita lihat dari boxnya ini khas Amber Nick ya Warna putih, terus ada logo Amber Nick di bagian ujung sini Di tengahnya ada gambar produk dan ada tipenya Jadi ini yang tipe RG35XXSP ya Tipe lipat guys Terus di sini ada tulisan kalau ini made in China Dan kalau di bawah di sini ada pilihan warnanya ya Ada biru transparan, grey Dan yang kita bahas ini yang warna silver Untuk bagian kanan, kiri dan juga belakang boxnya Ini gak ada keterangan apapun ya Polosan aja Dan yuk langsung aja kita unbox Jadi pertama di sini kita langsung disambut sama produknya ya Jadi saya ini salah satu yang nungguin Sebuah retro handheld gaming console Tipe lipat seperti ini guys Ini asli keren banget Nanti kita bahas lebih lengkap Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya Jadi pertama di sini Ini kayak buku panduan singkat gitu guys Terus ini ada Tempered glass ya Sama ini tisu untuk masangnya Dan di bagian sini Ini ada kabel ya Ini kabel USB Type-C buat chargingnya Dan yuk kita bahas lebih lengkap Produk ini Nah jadi konsol gaming retro ini Aku dapat di website keren nih Namanya gogamegeek.com Jadi ini website yang ngejual handheld gaming retro Untuk produknya lengkap ya Dari yang best seller sampai yang terbaru juga ada Bisa cek linknya ada di deskripsi video Nah kalau spesifikasinya sendiri Untuk materialnya Ini tentunya plastik ABS Plus di dalamnya ada electronic component Kalau untuk warnanya ini ada biru transparan Hitam transparan Warna grey Dan yang kita cobain ini yang warna silver Untuk OSnya ini Linux ya Untuk CPUnya H700 Quad Core RAMnya 1GB Untuk microSD nya ini yang versi 64GB Dan ini bisa dual card slot ya Up to 512GB Untuk baterainya ini 3300 mAh Ada wifi dan juga bluetooth Kalau desainnya ini handheld lipat pertama yang saya coba ya Dan feelnya sih enak Jadi gripnya nyaman aja Karena nggak terlalu kecil dan masih ringan juga Di 192 gram Untuk bagian samping kanan Di sini ada tombol power Reset Sama ada lampu indikator Bagian atas ini ada tombol L1, L2 Dan R1, R2 Terus ada port USB-C Dan juga mini HDMI Kalau di samping kiri ini ada tombol volume Dan di bawah ini ada audio jack Sama 2 slot microSD nya Dan untuk di bagian belakangnya ini bisa dibuka ya Pakai obeng Dan ada baterai 3300 mAh nya Nah terus pas dibuka nih guys Jadi layarnya ini tuh nggak lurus ya Agak condong So punya views yang lebih enak ya menurutku Nah display nya ini 3.5 inch IPS full view Dengan resolusi 640x480 pixel Yang secara kualitas warnanya udah bagus ya So nggak bikin capek mata juga Kalau untuk tombolnya sendiri Ini baik di pad, action button, ataupun trigger nya ini kliki Dan masih empuk juga So kalau saya sih ya aman-aman aja Cuma tombol M dan start select nya ini nih Yang malah agak keras Nah kalau OS nya ini Linux ya Tampilannya simple Pilihan emulator game nya disini ada 37 emulator Dan untuk microSD ini yang 64GB Game nya tuh ada sekitar 6000 games Makanya disini ada menu favorit Dan juga untuk pencarian games nya ya Nah menariknya disini juga ada beberapa aplikasi Jadi kita bisa play musik Bisa muter video Bisa baca ebook Dan ada file manager juga So lumayan lengkap juga aplikasinya Oke yuk langsung aja kita tes gaming Yang pertama ini untuk NES Dan juga SNES Udah pasti aman dan lancar jaya Dan dari sini berasa ya untuk speakernya emang gak kenceng guys Tapi kualitasnya udah bagus ya Udah cukup banget nih Untuk main retro game ini Nah disini aku juga tes untuk main GBC dan GBA Juga gak ada masalah Enak aja Dan di GBA ini Saya sukanya tuh karena ada tulisan Game Boy Advance SP ya Di bawah game nya ya Di bagian layarnya ini Jadi sekilas berasa beneran main di GBA SP Nah untuk Mega Drive dan Dreamcast Ini juga aman aja Gak ada kendala Dan lanjut untuk Nintendo 64 Dan Nintendo DS pun ini masih smooth guys Nah untuk game PS1 ya CTR Ini juga gak ada masalah Sedangkan kalau untuk game PSP ini ya Ada Metal Slug XX ya Kalau ini sih masih enteng aja guys Nah kalau main God of War Ini baru kerasa agak berat ya So harus aktifin frame skip dulu Agar lebih playable Nah untuk baterai nya sendiri ini 3300 mAh Yang untuk main game Ini bisa up to 8 jam Awet banget ya Nah untuk koneksi Di sini ada Bluetooth dan juga HDMI Jadi kita bisa main pakai wireless controller Ini aku coba pakai gamepad Xbox ya Dan lancar aja guys Terus untuk HDMI nya Kita bisa koneksikan ke TV atau monitor Seperti ini Ini plug and play ya Jadi colok kabel HDMI aja Langsung bisa tampil ke monitor Dan aspek rasionya pun ini Ngikutin monitor ya Jadi 16 banding 9 So tinggal main aja Dan tentunya lebih puas ya Dengan layar yang lebih besar Nah untuk kesimpulannya Kalau dari segi performa Bisa dibilang Ini adalah handheld console retro Paling mahal dengan chipset H700 Tapi kalau dari segi desain guys Asli ini aku suka banget Karena akhirnya ada juga nih Console gaming retro yang punya konsep Bisa dilipat seperti ini So ini bakal jadi koleksi terbaru saya nih Apalagi untuk gameplay Main gamenya juga asik ya Terlebih untuk main Gameboy Advance Ya karena kalian tahu Ini desainnya mirip banget Sama Gameboy Advance SP Nah kalau untuk harganya sendiri Di Go Game Geek Ini 74,99 dolar Atau sekitar 1,2 juta rupiah Untuk link belinya ada di deskripsi video Oke jadi gitu dulu untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk